Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah стenti Kalian sehat Dan kisah yang berharga juga Tantunya jangan lupa bersukur ...hari itu kaisah udah ngoteh pake mikrofon eh.. mati ! Lupa di cas ini ya Yausdahlah semoga aja pake headset ini kedengeran ya suaranya ya nyampuy gimana kabar kalian lagi pada ngapain makan siang apa ini Aisem makan siang apa ya belum kita pikir aduh cuy kita udah lama tidak bahas rentenir ya tidak bahas temen kita yang diterbimit tanpa uang satu bulan gaji gitu kan ini ibaratnya dimiskinkan sama majikan hati-hati buat kalian yang paspornya digadai majikan tahu aturan bisa-bisa kalian dimiskinkan, dipecat di rumah kalau bisa kisah, iya kalau majikannya tahu aturan, kita berbohong itu majikan gak mau kasih uang terminit apakah bisa dituntut, dilebor, gak bisa karena kita yang berbohong sama majikan jadi ya kita harus tahu konsekuensinya jadi jangan sampai kalian itu menembus paspor saat di terminit banyak yang yang mikir itu, eh tunggu di terminit aja lah nanti paspornya diambil tau-tau gak didapat duit kecuali dalam masa-masa itu kalian sudah udah nabung-nabung-nabung begitu di terminit kamu punya duit gitu nah itu beda cerita tapi hari ini ada lima orang yang di terminit majikan, paspor bergadai dan gak dikasih duit kelantungan itu di luar ya kan sewa kos dan lain-lainnya semoga aja sih mereka itu apa namanya lebih legowo untuk pulang dulu ke Indonesia baru proses lagi dari PT ya jadi buat kalian yang gak mampu untuk menembus paspor kalian pulang aja dulu nanti masuk PT lagi kalau mau kerja, ya jangan dipaksakan jadi overstay overstay di luar sana tuh udah banyak saingan kerjaannya banyak yang lebih membahayakan kita ISM hari ini akan membahas kasusnya Ibu Sulis Tiani ya buat kalian yang merasa menggunakan uangnya Ibu Sulis Tiani beliau sekarang di terminit majikan di luar tidak ada uang spesial pun karena kemarin Kain Sam sudah berhasil mentabayunkan dengan rentenir ya sehingga beliau di luar itu tanpa uang dia juga harus ngekos dia ini hanya punya waktu 6 hari ke depan setelah 6 hari itu dia overstay di usia 56-nya pekerjaan semuanya ditolak gak bisa Kain Sam kira masih bisa dilepaskan ke Makau Makau pun menolak di usia 56 padahal ibunya masih enerjik ya tapi majikan itu gak mau jadi buat kalian yang usianya 45 tahun ke atas udah lah cuy jangan macam-macam gitu ya karena agensi itu bakal pilih pala kalau rekod kalian itu bad record gitu ya cuy ada agensi yang mau memproseskan tanpa jaminan itu potongan intanya 5 ribu konsekuensi karena kita butuh kerja tapi aturannya apakah boleh kak Isam ya aturan labor sih gak boleh tapi ya mau gak mau daripada kita pulang ke PT lagi ya kan ya itu pilihan oke ayo kita bahas kasusnya Ibu Sulis Tiani jadi Ibu Sulis Tiani ini 2 bulannya lalu sebenarnya sudah mengeluh sama kak Isam kak Isam saya sudah tidak mampu membayar utang dimana bu data saya yang dipakai dipakai teman saya ini namanya namanya Mbak Wahyu katanya sekitar 1 ribuan uangnya jadi setiap bulannya si Ibu Sulis ini mencicilkan utang disitu ya cuy yang datanya dibawa sama Mbak Wahyu ini uangnya di Mbak Wahyu ini nah setelah itu cuy ditambah lagi datang lagi teman toksik yang lainnya namanya Mbak Lusia nah Mbak Lusia kenal sama Mbak Sulis Tiani Kaisam minta ditambahinkan ya Kaisam gak minta uang semuanya Kaisam cuma minta 2.500 saja untuk beli tiket pesawat beliau supaya beliau tidak overstay karena uangnya beliau masih ada di kalian jadi si Mbak Ibu Sulis Tiani ini juga dia rela menggadirkan paspornya untuk menyelamatkan temannya yang mau renew kontrak ini kan keblinger ya otak ya ini kadang kalau udah jiwa mama ini susah untuk menolak gitu kan ini adalah apa ya susah Kaisam kalau misalkan ya makanya kita tuh jangan sok kaya gitu jangan sok nge-backup kita sendiri loh paspor loh nyawa kita kok kita rela gadaikan nyawa kita untuk menyelamatkan nyawa orang lain nyawa kita yang mati aja bener gak ya ini kasusnya kayak bersulis Tiani menurut Kaisam banyak kasus ini di luar sana ya bahkan so boring gitu mendengarkannya bosan sekali datanya dipakai teman paspornya digadaikan untuk teman gitu kan kenapa kita tuh hak tidak mencintai diri kita sendiri gitu mencintai teman gitu jadi akhirnya cuy dua bulan ini sudah Kaisam waro-woro ya sudah gue hadapi jangan dari lubang lagi ya kan gak ada lagi juga lubang yang digali cuy makanya Kaisam kalau saya di terminit gimana ya sudah nanti kita cari majikan baru Kaisam pikir usianya tidak 56 tahun cuy setelah itu cuy dua bulan kemudiannya si Ibu Suri Tiani ini di lima hari yang lalu ini dikeluarkan dari majikannya Kaisam bisa diusir sama majikan ya tanpa uang entah itu Ibu Suri Tiani punya utang sama majikannya atau gimana tapi tanpa uang cuy nah setelah Ibu Suri Tiani ini memohon sama agensinya saya paspornya digadem ya boleh enggak duit tiketnya diuangkan saja dari memohon memohon akhirnya agensi juga mungkin risih ya yaudah kamu keluar dari sini saya tidak menyediakan boarding post nih uangnya uang tiketnya diganti dua ribu lima ratus aja dua ribu lima ratus dan sisa gaji lima hari Kaisam saya tinggal di mana akhirnya Kaisam kasihkan kos-kosan kos-kosan harus dibayar lah ya kan akhirnya Kaisam tempatkan di kos-kosan dan sudah lima hari sekarang itu otomatis bayar kosan udah 300 lebih ya terus ya sudah Bu coba kita cari majikan di Hongkong semuanya ditolak karena usianya 56 tahun terus ada nih yang di Makau udah Kaisam dikirim aja ke Makau setelah dikirim ke Makau yaudah kalau kayak gitu coba Kaisam negokan sama rentenirnya boleh enggak duit seadanya ini diambilkan paspor akhirnya cuy rentenir sudah Kaisam taklukan sudah keluar itu paspor ternyata Makau pun tidak menerima menolak sampai Kaisam marahin itu anak yang dimak kamu udah tahu kayak gitu ya enggak usah diambil tadi paspornya biar ibu sulis ini pulang aja dengan tiket pesawat akhirnya sudah kecemplung paspornya sudah diambil dokumennya sudah diambil pekerjaan sudah tidak bisa diterima oleh ibu sulis yang harus dilakukan Kaisam gimana saya bayar posan Kaisam gimana saya pulang enggak punya tiket wah ya jangan satu-satunya Kaisam itu mewaro-woro melalui video ini buat kalian Mbak Lusi dan Mbak Akhi uang ibu sulis dihani mohon dikembalikan hanya belikan ikat pesawat saja Kaisam sudah di sudah di luar kemampuan Kaisam membantu Kaisam sudah nge-backup ibu sulis dan sampai sejauh ini tapi kalau harus membelikan tiket pesawat lagi enggak bisa Kaisam kenapa ibu sulis dan itu enggak minta uang dari keluarga di Indonesia nah kejadiannya sembari dia ini membayarkan utang-utang teman kita dia juga diuji sama Allah ya iyalah kita manusia diuji kita tuh kadang menyelamatkan orang kita enggak mikir kita juga hidup tuh ujian anaknya ini masih harus dinafkai sama ibu sulis dan ibunya itu pun kena musibah ibu ya dia masih punya ibu ya ibunya ini ke pasar dibonceng tetangganya naik motor ketabrak dan kakinya patah jadi ibu sulis dan ini dalam ketidakmampuan dalam ketidakmampuan membiayai pengelolaan ibu jadi ibu sulis dan ini boro-boro ada orang yang mau mentransferkan uang untuk belitikan pesawat jadi yang bisa kaya isam lakukan adalah coba mengetuk pintu hati mbaknya yang pernah menggunakan uang ibu sulis dan ibu sulis dan sekarang lagi telah depan udah gak bisa nafas kaya isam gimana telah depan 6 hari lagi nyawa dia dihompong kalau gak dia overstayin udah usia 56 tahun jadi tolong ya buat mbak wahyu dan mbak lutsi kaya isam tabayungkan ayo coba ngobrol sama kaya isam kaya isam gak minta semua duitnya deh yang penting selamatkan ibu sulis ini untuk pulang dulu ke indonesia ya coba yang tau kasusnya ibu sulisnya nih coba bantu cari mbaknya ini ya kaya isam gak bisa menarikin donasi dari orang lain itu gak boleh kaya isam menarikin donasi ambil pembelajaran dari kisahnya ibu sulisnya nih coba kaya isam pengen tau pelajaran apa yang bisa petik kalian petik dari video kaya isam yang pertama kita harus melawatkan nyawa kita sendiri kita harus mencintai diri kita sendiri yang ketiga dokumen paspor utamakan dari bayar pinjolmu karena apa karena kalau misalkan sudah nih mepet-mepet kita mau dipecat kalau kita masih pengen kerja selamatkan dokumen rentenir itu akan mau diambil kalau apa namanya pokok hutang itu terbayar cuy apalagi kalian sudah bayar bunga jasa bulanan banyak kalau misalkan rentenir susah ngomong sama kisahnya kisahnya gimana caranya kisahnya kasih tau nanti ya jadi buat kalian ayo semangat lagi sebelum terlambat sebelum kejadian lima orang hari ini yang dipecat itu menimpa kalian oke kita doakan ya untuk ibu sulisnya ini semoga ada titik terang dan semoga bisa dipulangkan dengan pesawat dengan uangnya beliau semua amin aduh kalian jadi teman jangan teman-teman bangsit ya teman-teman kalian itu sebenarnya toksik kalian itu kalian juga ada di whatsappnya kaya tisam pura-pura jadi korban padahal kalian juga sama anipun ibu teman kalian banyak laporannya ini ke kaya tisam jadi kaya tisam sekarang lebih selektif nih menerima whatsapp-whatsapp di nomornya kaya tisam ya mungkin itu seri kaya tisam hari ini semoga bermanfaat dan ambil pembelajarannya see you next video babayah selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh ampui